Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus kalau sudah. Presiden Jokowi kembali menyentil soal pentingnya keberlanjutan kepemimpinan pada Pilpres 2024 untuk tidak membuat mundurnya pembangunan negara. Dia menegaskan hal itu saat memberi arahan dalam penguncuran rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jokowi bahkan menganalogikan jangan sampai pemimpin yang terpilih di Pilpres 2024 itu seperti meteran pembensin di mana semua yang dikerjakan selama ini akan kembali di angka nol bila memilih pemimpin yang salah. Jokowi juga menganalogikan kepemimpinan seperti tingkatan pendidikan. Apabila saat ini ia telah membangun Indonesia hingga tingkat SMP, artinya pemimpin selanjutnya harus sampai tingkat sekolah menengah atas SMA, S1, S2, hingga S3. Untuk itu, kepala negara menegaskan kepemimpinan seperti Estafet harus mampu melanjutkan tongkat Estafet ke pemimpinannya. Terus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus kalau sudah kepemimpinan satu, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat Estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat Estafet, bukan meteran pembensin.